Halo, di video kali ini saya akan share ke kalian cara install dan review singkat custom romblis di Redmi 9. Seperti biasa, kita mulai dari tampilannya dulu. Untuk tampilannya masih sama aja ya dengan custom romblis AOSP lainnya. Sebenernya untuk tampilannya ini nggak perlu kita bahas panjang lebar lagi. Lanjut, di bagian quick settingnya ini masih ada shortcut umum. Dan disini udah ada fitur screen recordernya juga. Untuk fps meternya belum ada. Untuk screen recordernya ini udah support perekaman audio internal dan microphone sekaligus. Di bagian settingnya ya masih sama juga dengan custom romblis AOSP lainnya. Disini udah ada kustomisasi bawaan dari Blitz juga. Dari sini kalian bisa kustomisasi untuk status bar, animation, buttons, lock screen, dan lain-lain. Kustomisasi bawaannya ini simple ya kalau dibanding dengan Evolution X yang sebelumnya udah kita review. Lanjut untuk versinya, Blitz ROM yang kita review ini versi 14. Terus ROM ini support di Poco M2 Siva juga. Statusnya masih unofficial, developer Toxic Lord, dan ini udah include dengan GApps. Untuk versi Androidnya sendiri, Blitz ROM ini udah pake Android 11 dengan security patch 5 Februari. Kalau kernelnya sama aja dengan custom ROM Redmi 9 yang udah kita review. Pake kernel Pitsa Plus. Blitz ROM ini udah support bahasa Indonesia juga. Terus kalau kalian mau pake pil gestur, kalian bisa atur di sistem, dan disini ada pilihan gestur. Untuk kamera bawaannya, Blitz ROM ini pake open camera. Jadi agak sedikit beda ya dengan kamera bawaan custom ROM base AOSP lainnya. Kita lanjut coba untuk fingerprintnya. Oke, fingerprintnya cepat. Gak ada masalah. Kita coba sekali lagi. Oke, responnya cepat. Untuk skor AnTuTu-nya, Blitz ROM di Redmi 9 ini dapat skor 176 ribuan setelah 3 kali pengujian. Terus untuk Geekbench, CPU-nya dapat skor 346 untuk single core, dan skor 1262 untuk multi core. Untuk GPU-nya, OpenCL dapat skor 1091, dan Vulkan dapat skor 1064. Lanjut kita tes CPU throttling-nya juga. Seperti biasa, kita bakal coba tes sekitar 5-7 menitan. Setelah tes selama 7 menitan, overtime grab-nya stabil di kisaran 80-95%. Tapi sering drop ke 65% juga. Dan untuk performance-nya, stabilnya dapat 120 ribuan jips, tapi kadang drop ke 90 ribuan jips. Sejauh ini, untuk daily use ROM ini gak ada masalah ya. UI-nya smooth, buat browsing, sosial media, atau buat streaming juga udah bagus banget. Baterainya juga hemat kalau dibandingkan dengan 2 custom ROM yang sebelumnya udah kita review. Saya sih belum nemuin bug selama pake ROM ini sekitar beberapa hari. Volte aman, hotspot juga aman, jaringannya juga stabil. Kita lanjut ke cara install-nya. Disini saya install-nya dari MIUI ya. Nanti cuma ada satu file aja yang wajib kalian download. File custom ROM Blitz Redmi 9. Untuk syaratnya, HP kalian udah harus terinstall custom recovery, dan pastinya udah UBL. Kalau semuanya udah siap, kalian tinggal mematikan HP-nya untuk masuk ke TWRP. Disini kalian tinggal tap reboot aja. Dan kalian tahan tombol volume up-nya. Untuk TWRP-nya, saya pake TWRP-CN. Dan setelah masuk ke TWRP seperti ini, kalian lakukan format data dulu. Kalian masuk ke wipe. Tap format data. Kalian ketikkan yes, dan tekan enter. Kalau udah format data, kalian back. Masuk ke menu install, dan kalian cari file Blitz ROM yang tadi udah kalian download. Disini saya simpan filenya di microSD ya, karena tadi harus format data dulu. Kalau kalian gak punya microSD, kalian bisa copy ROM-nya setelah format data. Kalau filenya udah ketemu, kalian tinggal tap dan swipe untuk proses penginstalannya. Setelah terinstall, kalian tinggal wipe cache, dan reboot system. Kalau nanti HP kalian boot loop, kalian langsung force reboot aja. Kalian tekan tahan tombol power-nya ini sampai HP-nya reboot ulang. Disini udah berhasil masuk ke logo booting-nya lagi. Dan disini custom ROM-nya udah berhasil terinstall. Untuk game test-nya, nanti kita bakal bikin video terpisah ya. Jadi itu dia cara install dan review singkat custom ROM Blitz di Redmi 9. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.